Hari ini pertama kali koko ke kebun durian dan koko pergi bersama mama, mama excited banget karena memang mama suka banget sama kebun-kebunan Tapi ada satu hal yang lucu banget terjadi sama mama, nanti koko ceritain Di awalnya dengan kita liat buah yang unik banget, kita gak tau ini buah apa, tapi ini biasanya menjadi salah satu tempat minum dewa di Cina-Cina gitu Katanya sih isinya kosong bisa buat taruh minuman gitu Tempatnya itu sebenernya panas banget sih sebenernya, tapi ya karena excited jadi gak kerasa panas Ini koko bareng sama temen-temen koko disini, nah kejadiannya disini, ini koko lagi rekam disini kan Tapi koko lupa rekam, akhirnya mama itu jatuh masuk ke dalam lubang disana, ada lubang di kebunnya jadi kakak banget Karena mama diem-diem gak bilang aduh atau awa atau apa gitu, diem-diem dong Pas kita liat ke belakang ternyata mama udah masuk ke dalam lubang, dan satu kakinya itu masuk ke dalam lubang, itu lucu banget sih Dan ternyata di kebun ini itu ada kebun binatang juga yang mini, disini ada Raja Wali, disini ada Elang, ada Buaya, banyak banget Overall hari ini sebenernya koko enjoy banget dengan apa ya namanya, ini kayak trip, trip, short trip gitu lah Short escape gitu Kalian orang Batam mungkin gak tau ini dimana, ini namanya citra kebun raya ya, apa ya Kalo gak salah itu, kalo gak salah Kalo gak salah ya benar Dio Disini ada Merak, tuh kalian bisa liat tuh, Piko, Piko, tuh Merak Ini burung apa ini gak tau, lucu pokoknya Terus ada, ini standar lah ya, kanci Nah disini ada pohon jambu, mama paling suka nih kalo udah kesini, wah semangat banget liat dia, wah Sebenernya video ini gak penting-penting banget sih, koko cuma pengen kayak apa ya namanya, kayak sharing aja Koko hari ini ngapain aja gitu Jadi, seperti itulah koko spend hari Sabtu koko dengan keluarga Bagaimana dengan kamu? Komen di komentar ya